Bapak bisa sebelumnya satu keluarga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terdiri dari pasangan suami istri, anak dan cucunya tewas saat rumah mereka terbakar pada Kamis Dinihari. Dugaan sementara rumah korban sengaja dibakar oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Empat jenazah yang masih satu keluarga yakni Sempurna Pasar Ibu yang juga wartawan dari Tri Brata TV serta istrinya F. Prida Boru Ginting dan anaknya Sudi Investi Pasar Ibu serta jenazah balita berusia 3 tahun bernama Lowi Situngkir. Dugaan sementara rumah Sempurna Pasar Ibu yang berlokasi di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, sumaja dibakar oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Sebelum peristiwa kebakaran, korban sempat membuat postingan di akun media sosial pribadinya tentang dugaan praktik judi di Kaban Jahe. Adik kandung korban berharap kasus ini dapat diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Sementara dari hasil olah TKP, sementara tim lap for Polda Sumut dan Polres Tanah Karo di lokasi kebakaran ditemukan tabung gas LPG yang sudah terbakar dan juga sisa-sisa botol berisikan bensin. Pihak Polda Sumut menegaskan jika polisi terus melidiki kasus kebakaran rumah milik wartawan TV yang menewaskan empat penggunung tersebut. Itu belum tahu kali aku, Bang. Kalau abang kan dia juga wartawan juga kan, nggak tahu lah gimana di lapangannya kan. Udah lama jadi wartawan, Bang? Udah, udah lama juga abang wartawan. Pekerjaan sehari-harinya wartawan? Iya. Medianya apa, Bang? Medianya terakhir ini tadi, Triberat aku rasa. Tadi ada yang menyebut itu rumah jualan juga tempat jadi kedai. Warung jualan, makanan, sayur-sayuran, minyak. Jual dan sini juga? Kasih ya. Ada ini baktuk curigaan keluarga, Bang. Terkait keluar dari sekarang. Belum tahu lah, Bang. Nantikan kalau udah dicek ya, kan. Tempat korban masih kita identifikasi dan nanti itu proses penyelidikan yang masih berjalan. Pak, katanya ini juga dibaker. Polisi hasil olah TKP menemukan disitu ada tabung gas LPG yang berbakar, kemudian keterangan dari saksi yang bersambutan toko kelontong itu juga menjual bensin eceran. Jadi berdasarkan keterangan saksi saki yang saat ini kita minta keterangan, bahwa toko kelontong itu juga menjual bensin eceran. Prosesnya sedang berlangsung, proses penyelidikan, kemudian tim laboratorium forensik juga sudah berada, untuk melakukan penyelidikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.